Pemirsa Gus Supardi, korban gempa Cianjur terus berupaya untuk mencari istri dan anaknya yang tertimpa longsor. Dengan menggunakan cangkul, Supardi mengeruk longsoran tanah berharap istri dan anaknya dapat ditemukan. Duka mendalam dialami oleh seluruh warga Cianjur. Gempa Magnitudo 5,6 memporak-poranakan bangunan dan infrastruktur jalan. Air mata, lara dan duka atas ratusan nyawa yang tiada. Upaya pencarian sanak keluarga tak henti diupayakan, termasuk yang dilakukan oleh Agus Supardi. Dengan harapan yang besar dan alat seadanya, Agus bertekad akan terus mencari keberadaan istri dan anaknya yang hingga saat ini belum ditemukan akibat terbawa material longsor. Saat gempa terjadi, Agus sedang bekerja di rumah warga lainnya yang berada di kampung seberang. Namun, gempa yang disusul dengan longsoran tanah menimbun istri beserta anaknya. Ngegali istri saya, kalau ketemu gitu disini, soalnya udah ketahuan posisinya disini gitu. Ini rumah saya, maksudnya gitu. Istri sama anak? Berapa? Dua orang. Jadi tiga orang yang ketimbun Pak ya? Enggak, dua orang. Istri sama anak? Dirinya berharap istri beserta anaknya dapat segera ditemukan agar bisa dimakamkan dengan layak. Dari Janjur, Jawa Barat, Erik Farizal, INews melaporkan.